Intro Sahabat channel Togo Dendam Hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah kerajaan demak Tonton videonya sampai selesai Dan sebelum itu silahkan like video ini dan subscribe Dan silahkan klik tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel kami Intro Kesultanan demak atau kerajaan demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Yang berdiri sekitar abad ke-15 di demak Letak kerajaan demak berada di Jawa Tengah Tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro Demak sebelumnya merupakan kedipatan yang tunduk pada majapakir Yang telah melemah saat itu Untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah Yang merupakan anak Raja Majapakir Raja Brikertabumi atau Brawijaya V Raden Patah yang juga menjadi raja pertama di kerajaan tersebut Raden Patah yang sebelumnya pergi meninggalkan Majapakir Mendirikan kerajaan demak setelah memperoleh dukungan dari bupati Yang berkuasa di sekitar wilayah demak Ia kemudian mendirikan kerajaan demak Dengan aturan dan norma yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam Pada masa pemerintahan Raden Patah Hal ini karena Pati Unus gugur dalam usahanya menyerbu Pertubis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521 Tahta Pati Unus kemudian diisi oleh Sultan Trenggana Yang dikenal karena terlibat dalam pertempurannya Merbut Sunda Kelapa di bawah pimpinan Patahillah Kerajaan demak mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1521 sampai 1546 Di bawah pemerintahan Sultan Trenggana Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana Kerajaan besar yang ada di Jawa seperti Kerajaan Madura, Belambangan, Mataram dan Pajang Berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak Pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat dalam peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546 Setelah Sultan Trenggana Tahta penguasa Kerajaan Demak diisi oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto Namun, Sunan Prawoto hanya memimpin selama beberapa tahun saja Karena ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama Ia menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jawa Selepas Sunan Prawoto, tahta kerajaan jatuh pada sosok bernama Arya Panangsang Dalam sejarahnya, dikatakan bahwa Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Panangsang Hal ini karena Arya Panangsang ingin mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Demak Arya Panangsang kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Kejipang Berbagai konflik mulai muncul setelah tindakan itu dilakukan Kemudian setelah adanya pemindahan Kerajaan Demak terpajang pada tahun 1586 Karena Sultan Hadi Wijaya berhasil mengalahkan Arya Panangsang Pada masa itu pula, Kerajaan Demak berakhir atau runtuh Dan jatuh ke tangan Sultan Hadi Wijaya atau Jaga Tinggir Pendiri Kerajaan Pajang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!